Akibat adanya kabut asap yang semakin pekat, tentu akan mengganggu aktivitas bahkan kesehatan masyarakat, terutama anak sekolah. Berdasarkan instruksi yang sudah beredar, kini jam sekolah dikurangi sebanyak 10 menit, salah satunya adalah SD Negeri Purwadadi Kabupaten Musirawas. Adanya kabut asap dari pembakaran hutan dan lahan kini semakin pekat. Hal itu tentu mengganggu aktivitas bahkan kesehatan masyarakat, terutama kalangan anak-anak sekolah. Dalam surat edaran dari Bupati Musirawas, melalui PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas, memberikan instruksi kepada seluruh kepala sekolah yang saat ini mengalami atau berdampak kabut asap dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan siswa dan guru, dapat mengalihkan pembelajaran melalui daring. Namun, terdapat versi yang berbeda, instruksi dari Kepala Camat masing-masing wilayah. Salah satunya adalah Kecamatan Purwadadi, memberikan instruksi tergantung dengan kondisi lapangan. Kepala Sekolah SD Negeri Purwadadi, Pak Bambang SPD, mengatakan, Untuk di SD Negeri Purwadadi berdasarkan keputusan bersama para guru, tetap melaksanakan belajar-mengajar seperti biasa, hanya saja berdasarkan instruksi ada pengurangan waktu sebanyak 10 menit. Kami juga sudah menghimbau kepada siswa-siswi untuk menggunakan masker. Kembali dirinya menyampaikan harapannya, tentunya supaya anak-anak dapat kembali belajar dengan normal, harapannya kabut asap ini bisa segera selesai. Tapi kalau saya pribadi, saya kompirmasi dengan kawan-kawan, kondisi di sekolah bagaimana? Kalau di SD Negeri Purwadadi, kayaknya enggak seberapa sih, Pak. Sudah, kalau memang enggak seberapa, kebetulan dari hari Senin kemarin, sudah saya sampaikan dengan anak-anak, menikapi dengan adanya kabut asap ini, saya minta kepada anak untuk pakai masker. Pakai masker. Kebanyakan, ya anak-anak sudah banyak yang pakai sih, cuman ada juga yang satu-dua orang yang enggak pakai. Kemudian untuk pembelajaran, ya karena memang ada instruksi dikurangi waktunya, ya kita ikuti dengan aturan yang sudah ada. Dikurangi berapa? 10 menit. 10 menit ya, Pak. Ya harapannya tentunya supaya anak-anak kita belajar dengan normal, dengan baik, ya harapannya mungkin kabut asap ini bisa segera selesai. Ayu Fitrani, Silompari TV, melaporkan. Terima kasih.